Operasi Nusantara Kuling Sistem Polri menemui pimpinan Rabidah Alawiah Pasca Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas keamanan dan menjaga persatuan di tengah masyarakat. Dalam rangka silaturahmi lintas agama serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Pasca Pemilu yang aman dan damai, Ops Nusantara Kuling Sistem Polri, temui Ketua Umum Rabidah Alawiah Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf di kantor pusat Rabidah Alawiah, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ini, Ops Nusantara Kuling Sistem yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Operasi Nusantara Kuling Sistem Polri, Brikjen Yuyun Yudantara didampingi Kasat Gas Ban Ops, Brikjen Eko Rudi Sudarto dan Wakasat Gas Humas, Kombes Pol Irod Loren Recki disambut hangat oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Pada kesempatan ini, Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian pasca diselenggarakan Pemilu 2024. Ia juga berharap masyarakat tetap menjaga persatuan meskipun berbeda pilihan politik, serta dapat menerima siapapun yang menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan umum. Indonesia adalah negara yang paling besar umat Islam ada di dalamnya. Jadilah negara ini dan negara percontohan bagi negara-negara yang lainnya. Bangunlah untuk bersatu, demi untuk menjaga uhuah Islaminya dan tentunya sesama masyarakat Indonesia. Maka pemilu itu adalah bukan start untuk kita saling bermusuhan, tapi pemilu itu adalah start bagi kita untuk bisa bersatu. Siapapun yang Anda dinyatakan menjadi pemimpin Indonesia, harapan kami jadilah pemimpin yang bisa meresatukan umat, jadilah pemimpin yang bisa berduli dengan umat. Anda akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat, dan Anda akan menjadi pemimpin dan tidak akhirat menjadi orang-orang pilihan Allah SWT, termasuk salah satu di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan arsya Allah, ketika di hari kiamati ada naungan kecuali naungan arsya Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah Indonesia tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mudah-mudahan insyaAllah Allah pilihkan kebuntuk rakyat Indonesia, pemimpin yang diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah dan dicintai oleh seluruh rakyat.